Potongan tubuh manusia berupa tangan, kaki, dan kepala ditemukan warga di lokasi berbeda di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut terkait dugaan korban tindak kejahatan. Warga peringgolayan Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah digegarkan dengan penemuan potongan tangan diduga milik manusia di aliran sungai Pregulung pada minggu pagi. Warga yang penasaran lantas berkerumun untuk melihat proses evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian. Awalnya, temuan itu diketahui oleh seorang warga yang ingin buang air di sekitar sungai. Ia lantas terkejut setelah menemukan potongan tangan bagian kiri mengambang dikali. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi potongan tangan itu. Dengan kiri, manusia yang diduga manusia ya, diduga manusia ya, di aliran sungai Bung Kuluki, Cuman. Potongan tangan ini, kita mudah-mudahan kita mau bawa ke muwardi ini, lengan kiri maupun tangan kiri, mudah-mudahan bisa ketemu semuanya, bisa ketemu bagian tubuh yang lainnya. Potongan tangan telah dibawa ke rumah sakit dokter muwardi untuk penyelidikan lebih lanjut. Potongan tubuh manusia berupa kaki kiri juga ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo Kabupaten Sukoharjo tengah pada minggu siang. Petugas kepolisian yang mendapat laporan, lantas mengevakuasi potongan tubuh tersebut yang menjadi tontonan warga. Selain itu, di lokasi lain, turut ditemukan potongan badan di aliran sungai daerah Waringin, Rejo, Desa Cuman di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penemuan anggota tubuh manusia kemudian berlanjut di aliran sungai Jenis kecamatan Pasar Kliwon, kota Solo minggu sore. Kali ini, yang ditemukan adalah potongan kepala manusia yang didapati warga saat sedang memancing. Potongan kepala diduga perempuan itu ditemukan dalam kondisi mempusuk. Kami belum mendapatkan identitas dari temuan-temuan itu, dari kepala walaupun sudah ada misalnya bentuk wajahnya, tapi kita belum mendapatkan informasi sama sekali, tidak ada padanya juga identitas karena memang tidak disertai dengan baju dan lain sebagainya. Semuanya berupa potongan yang tidak dibungkus dengan kain ataupun baju. Terkait dugaan potongan tubuh tersebut merupakan korban tindak kejahatan, polisi masih menyelidiki dan menunggu pemeriksaan forensik. Polisi juga menghimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!